Reda di media sosial, rekaman percakapan yang disebut-sebut Ferdi Sambo dan Nikita Mirzani. Percakapan itu membahas soal kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Percakapan itu kemudian disangkut pautkan dengan kasus KDRT Nikita Mirzani dengan mantan suaminya, Dipo Latif. Pada kasus itu, pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Nikita Mirzani dihukum 6 bulan tanpa dipenjara. Meski belum terkonfirmasi, publik menduga ada campur tangan Ferdi Sambo dalam kasus tersebut. Percakapan itu beredar setelah diposting oleh akun Instagram atlambe__danu__ofisial99. Pada postingan itu terlihat chat WhatsApp dari seseorang yang bernama Nikita. Ia memperlihatkan papan nama Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Dirti Pidum Baris Krimpore. Terlihat seseorang yang bernama Nikita itu menulis bahwa ia bertemu dengan seseorang yang diduga kuat adalah Ferdi Sambo. Meski begitu, ia meminta agar orang yang ia kirimi pesan singkat itu untuk merahasiakannya. Sosok Niki itu juga menulis bahwa sosok yang diduga Ferdi Sambo itu membantunya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menjeratnya. Percakapan diduga antara Ferdi Sambo dan Nikita Mirzani tersebar dalam bentuk rekaman suara. Pada rekaman itu Nikita Mirzani menjelaskan jika dirinya mendapat panggilan sebagai tersangka. Diduga percakapan itu terjadi setelah Nikita Mirzani melahirkan anaknya yang ketiga. Ia juga bahkan menceritakan kondisi anaknya yang drop sesaat setelah dilahirkan. Nikita menuturkan melihat kondisi anaknya yang seperti itu, tak ada etikat baik dari dipolatif. Kemudian suara pria yang diduga Ferdi Sambo itu pun mencoba menanyakan hubungannya dengan dipolatif. Nikita menyebut bahwa saat itu dirinya sedang dalam proses perceraian di pengadilan Jakarta Selatan. Setelah menjelaskan kondisinya, Nikita lantas mempertanyakan kembali bagaimana tanggapan dari sosok yang diduga Ferdi Sambo tersebut. Nikita Mirzani pun menjelaskan bahwa dirinya khawatir ada intervensi dari keluarga dipolatif sehingga memberatkan fasa yang disangkakan padanya. Keluhan Nikita Mirzani itu pun akhirnya disebut oleh pria yang diduga Ferdi Sambo itu bahwa akan didiskusikan dan diurus terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!